saatnya belanja mingguan kurma biasanya aku pilih yang ada di kotak tapi kali ini ga ada segini dulu aja kali ya tadi mampir dulu ke edge hardware ini aku beli laci buat barang-barang di rumah akhirnya sampai juga tadi aku nyetir kayak gini nih disini dan ini di belakang sekarang aku mingung mau naikinnya gimana aku beli aku udah punya dua ini ntar aku tumbuk biar lebih rapi aku beli lemon nilo karena kadang kalo guna-guna archiving pengen ini aku makannya lemon nil katanya sih di sehat tapi seharusnya gitu aku beli pisang ini pisang yang ga terlalu mateng jadi bisa beberapa hari setelah ini terus kalo ini yang bisa buat makan hari ini atau besok nipis karena aku selalu minum ini kan si Ramon Cinta by Muti ini harus pake jeruk nipis oh iya aku lupa beli mandu lagi oh iya aku lupa beli mandu lagi iya iya so cute warnanya cantik terus bunuhnya kayaknya halus goodbye nah ini yang aku punya di rumah kan sama jadi nanti tinggal aku tumpuk aja di atasnya terus tadi aku beli ini di Google sebenernya sih aku pake ini buat ini sih kalo misalnya lagi kerja di atas mata aku tuh sensitif banget sama angin kalo kena angin sedikit langsung terih ini ga tiap angin sedikit sering gitu jadi aku mau pake ini sumpah aneh banget aku udah ganti baju aduh duh aku mau masak dulu karena lapar banget tadi pas di mana pas di sana tadinya aku mau makan dulu di Jekwo tapi ga jadi kita bakal bikin roti avokado yaudah gitu ya masih agak mentah ini keras banget tadi di toko ga ada yang bagus kita coba yang ini yaudah eh lumayan bagus yeay aduh anglenya ga enak gitu ya ntar kalian liat aku mendingan liat masaknya aja yaudah 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 yang penting ada karbo ada kayur dan buah dan tetep harus ada yang manis-manis biar semangat ini aku pake kimchi ini mau gumwa ini halal udah ada majelis ulama indonesianya nah biasanya kalian harus coba ya kimchi dipakein mayonnaise cupid tapi harus cupid ga boleh yang lain dikit aja tuh udah deh makan yuk assalamualaikum nama aku nefsi jidni sekarang aku berusia 7 di 5 tahun sekarang aku menetap di maroko hidup bersama muslim lainnya disini dahulu abdan saya bertarik untuk mengamatinya ada seorang guru di penampungan imigran yang menghumpungi saya dia berkata bahwa ada seorang mantan siswa imigran yang tidak suka tinggal di rumah pengungsian muslim has recently surfaced so basically Leif Shen his 77 years old priest who served as a priest for 30 years in Saudi city york shopping has become a muslim however there's a bit of twist here there has recently been a documentary release Ahmad added a documentary that came out about his how you journey to Islam really I have to get a special permit to stay in a non-white township and then catch the wall so everywhere we went we have problems because they take me mau unboxing dulu ini ada beberapa produk so 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 Belum numpuk Aku mau endok sehingga Dibuk Ini parfum dari HM&S Yang Athens of the Sun Cantik banget presentasinya Dari Piki Enak banget Ini ada top Misalnya aku pakai parfum Pas lagi dapet Jadi Aku gak tau sih Katanya ada yang bilang boleh Kalau pakai parfum walaupun beralkohol Ada yang bilang gak boleh Buat sholat Tapi aku lebih baik sih Gak pakai Jadi biasanya kalau aku pakai parfum Kalau pas lagi dapet aja Lafayette Signature collection Classic and foil Ini foil yang paling aku suka Tuh Aku even Emang pengen Kalaupun gak dikirim Aku pengen beli Karena lucu banget Gila Lucu banget Dia tuh How cute Are the tea Wow Ini presentasinya cantik banget Nanti aku mau unboxing Dari IG story dulu Ntar bakal aku kasih liat lah Biar pas unboxing Pas aku buka Wow Lucu banget Sumpah Gemes Ada glitternya Nah ini Kemarin Punya nya laras Dia sekarang kan bikin Apa Himar Sama Ciput Nah kemarin Aku coba ini Makanya aku udah buka Emang aku pengen coba Pengen nge-review Dia bahannya Em Halus Tapi gak terlalu Blenjek gitu Ngerti gak sih Dia masih agak sedikit Apa ya Bukan kaku ya Tapi bahannya tuh enak Apa ya namanya Juga ada dua himar nani Aku mau unboxing Sekarang Kemarin aku udah cobain yang ini Eh udah aku cobain belum ya Belum sih belum Beginilah Sehari-hariku Selalu beberes Kadus-kadus Setelah unboxing Teng-teng-teng selamat menikmati selamat menikmati biasanya tuh aku selalu simpen kardus-kardus tapi setiap aku simpen cuman aku simpen doang tiap hari tapi gak pernah aku pake nah kemarin tuh aku ngepost foto dan aku bilang coba tulis wishlist lipstick kamu disini jadi ada beberapa tadi yang aku liat lipsticknya kebetulan aku ada dan belum pernah dipake jadi aku bakalan cek 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 yang mana yang kira-kira bisa dapet lipsticknya dan aku cuman kasih dari produk yang gak pernah aku pake tadi aku ada liat ada yang mau lip tin iMIM kebetulan banget aku punya banyak dan kayaknya aku belum pernah pake sih ini sebentar dimana ya oh ini dia sekali nah disini nih ini banyak banget tuh eh kalo gak salah ini apa udah aku switch ya nah ini kan belum pernah aku pake nih kayak gini ini iMIM bare lipsticknya udah aku pake belum ya tuh masih baru kan jadi ini aku kasih aja kebetulan tadi aku liat dia kayak content creator juga karena ya aku tuh punya banyak tapi karena kalo dikirim kan biasanya memang aku swatch ya either di tangan atau di bibir untuk menghargai aja sih sebenernya gak semuanya job tapi buat menghargai jadi banyak banget lipstik yang cuman aku pake sekali ini kayak gini ini aku pake sekali sayang tapi aku gak mau kasih siapa-siapa karena udah dipake terus tadi ada satu lagi yang mau C11 suave C11nya udah dipake deh gak ada tapi ada satu lagi tadi yang nomor 8 nah ini nomor 8 aku belum pake juga kita bonusin apa ya boleh deh kita bonusin yang nyet ya C10 ini deh kayaknya hari ini aku mau bikin hole untuk ciput lagi deh karena mumpung ini masih jam masih jam berapa sih gak keliatan masih siang sebentar lagi harus wudu kalau wudu tuh aku harus eh nanti deh setelah waktu asar sholat terus baru siap-siap karena aku harus make up kan gitu by the way ini aku tadi pake emm apa rose all day yang terbaru lash volume apa ya aku gak salah gitu ini bener-bener kayak gak gerak sama sekali dong bagus banget hashtag not sponsored tapi aku cuman dikirimin tapi bagus banget beneran tuh biasanya tuh aku kalau abis pake mascara walaupun dilentikin abis itu cepet turun tapi ini gak bener-bener amaze banget aku kayaknya gak jadi bikin konten ciput hari ini kayaknya besok aja aku hari ini udah selisgin dulu apa aja yang mau aku review soalnya kayak lemes mungkin aku udah makan aku mau bikin snack yuk bikin snack yuk kita bikin pisang yang oat yah gak ada madunya oke kita masak pisang ini udah benek kayaknya harusnya belinya yang agak kerasa lagi biasanya aku makan dalam biasanya aku masak lumayan banyak buat beberapa kali makan buat meal seharian satu telur aku tuh dulu pernah kayak perfect banget gitu loh dapetnya tapi gak tau gak pernah dapet lagi kadang suka terlalu hancur kadang suka terlalu keras jadi aku gak pernah nyimpen bener-bener takarannya kayaknya kan kira-kira segitu aku gak tau ya jadinya gimana nih pernah aku bikin tuh enak banget tapi pernah juga bikin zong jadi harusnya aku simpen si resep yang bener gitu terus kudu pake soda kue biar dia mengembang nah biasanya tuh waktu itu aku campur madu tapi karena madu lagi habis dan ini kayaknya udah terlalu mateng si banananya jadi gak perlu pake madu lagi ini si salt biar lebih gurih pake minyak soya bean oil udah agak amut masukin aja nah aku bikin aja tip seal supaya dia lebih gampang untuk dibolak-balik kayaknya itunya kurang deh bulutnya kurang jadi dia lebih banyak oke sambil tunggu yang lain mateng kita cobain dulu ya ternyata kurang telur guys maksud aku bukan kurang bukan kurang eggsnya mali jadinya ini sudah hmm kalau rasa boleh diadu walaupun bentukannya kayak gini karena tadi agak fail aku mau nge-meal ini gluten free grease ini improve the use in high fiber aduh susah banget baru pertama kali liat yang kayak di botol kayak gini coba ada garlicnya ini sama cream cheese light cream cheese enak tuh padahal udah aku siapin kalau mau filming tiba-tiba mager udah sore segitu dulu aja ya vlog kali ini aku mau siap-siap lagi maghrib terus abis gitu mungkin aku mau ngapain ya gak tau sih see you next time bye bye bye